Terimalah salam di dalam Dharma, namo sang yang adik udaya, namo udaya dan salam jahtera bagi Bapak Ibu suruh sekalian. Para kesempatan hari ini adalah malam terakhir, jenasa almah kumah Ibu Yusni ditempatkan di sini dan biasa menjelang ini ada doa namanya doa malam kembang, ya malam terakhir. Kenapa disebut malam kembang? Ada kemungkinan karena di saat malam terakhir itu banyak bunga-bunga, ya. Banyak kembang-kembang yang dikirim dari Handi Tolan, sanak saudara dan family. Di setiap kematian bunga memegang peranan penting, ya, adalah sebagai alat ikatan emosional antara hidup yang hidup dengan yang meninggal. Maka bukan saja di saat meninggal ini saja bunga, biasanya juga dibawa ke kuburan-kekuburan. Biasanya nabur bunga, bahwa masih ada ikatan menyambung tali silahturahmi, menyambung ikatan antara yang hidup dan yang mati. Ini disimbulkan dengan bunga. Namun di kalangan umat Buddha, bunga juga mempunyai makna tersendiri. Di kalangan umat Buddha, bunga disimbulkan atau diberi makna ketidakkekalan, ketidakabadian, ketidaklanggengan. Kita bisa lihat, kita amati bunga, ya, dipetik, seger, kemudian besok sudah layu. Ini sebuah pelajaran dhamma bagi kita semua. Bahwa kehidupan yang kita jalanin ini tidak abadi, tidak kekal, seperti bunga ini. Maka sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat beragama harus mengisi kehidupan ini yang tidak kekal. Kedupan yang sementara ini dengan menambah kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Maka di saat kita bersama-sama melihat di depan peti jenazah atau di atas peti jenazah, pasti disitu ada bunga sebagai simbol ketidakkekalan. Menyadarkan kita yang hidup ini maupun menyadarkan yang telah meninggal bahwa kehidupamu itu tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal, tidak layak untuk dilekati. Sesuatu yang tidak kekal, tidak layak untuk dipegangi. Karena apabila berusaha untuk memegangin, melekati sesuatu yang tidak kekal, itu akan menderita. Almahumah tanpa kecuali Bu Yusni, pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Kematian adalah hukum alami. Siapapun yang pernah dilahirkan harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum kematian ini. Tanpa memandang bulu suku agama dan bangsa apapun, seseorang yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Banyak sekali orang yang menghadapi kematian dari keluarganya, ditinggal oleh keluarganya, kematian, berpisah untuk selamanya, ada yang langsung bisa menerima. Namun banyak juga yang tidak langsung bisa menerima. Karena sudah berkumpul sekian lama, membentuk kemelekatan-kemelekatan. Namun perlu disadari kita sebagai umat Buddha, Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal. Maka agar kita tidak menderita, agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, segeralah bisa menerima hukum kesunyataan, hukum kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, segala sesuatu yang terbentuk, yang terdiri dari paduan unsur-unsur, unsur padat, unsur cair, unsur udara, unsur panas ini tidak kekal. Ya, maka marilah kita bersama-sama sebagai rasa bakti kepada arwah beliau. Kita telah melantunkan doa dan parita, kita telah belajar dama ajaran Sang Buddha ini, kita limpahkan sepenuhnya kebaikan-kebaikan yang baru kita lakukan ini sepenuhnya, untuk mendukung telahkinnya di alam yang lebih berbahagia, almahumah Ibu Yusni. Saya yakin kebaikan yang dimiliki beliau telah mencukupi, sehingga akan mendorongnya segera telah di alam bahagia. Dan setelah telah di alam berbahagia, semoga selalu memberikan doa setunya kepada keluarga yang ditinggalkan, untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Kita ucapkan selamat jalan almahumah, semoga jalan yang kololi terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera mungkin bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian almahumah menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.